Jujur aja saya menganggap ini enggak bermutu sebenarnya ya perdebatan soal gis ini direnovasi atau tidak untuk standar FIFA itu kan sebenarnya perdebatan bermutu tidak bermutu yang harusnya tidak perlu terjadi gitu ya tapi ternyata perdebatan itu kan ini perdebatan ece-ece ini sebenarnya tapi kemudian kalau kita lihat ini ya memang bangsa ini bangsa ece-ece dan dipimpin oleh orang mereka yang ece-ece karena yang memulai perdebatan itu adalah mereka yang ada di kekuasaan di puncak kekuasaan kalau kita lihat apanya ya asbabun nuzulnya awal mulanya kenapa muncul perdebatan soal soal disini ya kawan baik lagi-lagi polemik tentang Stadion Jakarta Internasional atau Jakarta Internasional Stadium di Jakarta yang yang konon katanya menurut tiga menteri itu tidak layak menurut sendar FIFA sebenarnya polemik ini sudah terjadi di tahun lalu tapi kembali apa memuncak di akhir-akhir minggu ini karena pernyataan tiga menteri yang menganggap jis itu tidak layak dan perlu di renovasi ngeles sih oke lah ngeles tapi cari ngeles yang jangan menyerang pihak lain jadi kalau seperti ini cara ngeles PSSI untuk tidak ingin menggunakan jis menurut saya akhirnya cari gara-gara cari gara-gara bikin gaduh dan cari musuh itu yang menurut saya catatan dari kasus disini karena sebetulnya ini kasus yang sederhana hanya memang tidak ada kejujuran tidak ada transparansi disitu tapi kalau kemudian sudah bicara rumput saya pikir saya nggak tahu apakah ini bagian dari proyek betul kan sehingga kemudian harus digobrolkan proyek ini atau apa karena menurut saya jis ini sudah standarnya standar Alliance Arena loh dan kalau kemarin misalnya mau diganti dari Jeponika Zosia ke apa namanya ke jenis apa Matrela Zosia Matrela ini kan jenisnya sama lalu inilah yang kemudian bergulir jadi topik jadi isu netizen mempertanyakan netizen paham tentang rahasia umum tentang background dan sebagainya dan sebagainya yang lucu buat saya ini lucu terkait kenapa PSSI tidak menggunakan jis untuk pertandingan kedua FIFA Matchday lawan Kurasau tanggal 27 September di sana judulnya adalah infrastruktur jis masih dianggap belum memenuhi kelayakan jis dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur itu keberatan atau catatan PSSI terkait jis sehingga tidak menggunakan jis nah menurut saya ini berita yang bahaya berita yang ini namanya cari musuh cari gara-gara gitu loh dan bikin gaduh Alhamdulillah semudah-mudahan sehat tapi orang banyak sebenarnya secara fisik kelihatan sehat Mbak tapi akal pikirannya kelihatannya ya pada nggak sehat ini lihat di Indonesia ini saya kira mungkin memang wajar disebut negara paling gaduh ya netizennya itu paling gaduh ya di Indonesia itu apa-apa itu paling gaduh tetapi kemudian ya kalau netizen berisik dan sebagi itu wajar tapi kalau kemudian kemudian yang membuat kegaduhan pemerintah itu yang saya kira yang menjadi persoalan gitu dan eh jis itu adalah legisinya Mas Anies atau ikon progres pembangunan Anies di Jakarta salah satunya itu adalah jis jadi serangan ke jis sama saja serangan kepada Anies Hasidbaswedan karena sebelumnya Pak Erick Tohir itu sepertinya enggan juga mendukung program misalkan Formula E ya semua kementer perusahaan WMN itu sama sekali tidak menjadi sponsor di ajang Formula E kebalikannya dengan balapan di Mandalika nah ini ini menjadi catatan penting tuh di benak publik kenapa sih Pak Erick tidak mendukung Formula E tapi habis-habisan bahkan eh terus-menerus mendukung Mandalika dan pengelola Mandalika yang sudah rugi terus itu nah ini eh akal sehat publik tuh berbicara nah stadion ini standar FIFA dan itu artinya arsiteknya pun harus license kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA jadi tidak bisa kita tuh standard-standard FIFA nya itu di ujung nggak bisa dari awal itu yang mengerjakannya arsiteknya gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris Hongkong karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion memenuhi salat FIFA rumput lapangan Stadion Jakarta International Stadium JIS belakangan ramai disorot karena dianggap tidak memenuhi standar FIFA JIS dilirik menjadi satu dari delapan stadion yang disiapkan untuk menjadi venue Piala Dunia U17 2023 ketua umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu meninjau langsung kelayakan stadion yang diresmikan Anies Baswedan dan sewaktu menjabat gubernur DKI Jakarta menurut Erick, rumput JIS yang berjenis rumput bibrida alias kombinasi rumput zoisia japonica dengan sintetis harus diperbaiki secara keseluruhan karena dianggap tidak ideal digunakan untuk perhelatan sepak bola kelas dunia sehingga perbaikan total menjadi solusi satu-satunya ditambahkan Erick bahwa-bawa rumput JIS ditumbuhi gulma atau tumbuhan pengganggu karena kurang terkena sinar matahari rumput itu hidup karena sinar matahari dan juga air kenapa yang di dalam lapangan tidak maksimal? karena ada gulmanya, kata Menteri Badan Usaha milik negara BUMN RI itu saat melihat langsung kondisi terkini stadion JIS Anies sebagai pihak yang membangga-banggakan JIS sebagai stadion berkelas dunia pun jadi bulan-bulanan publik Anies terus dipojokkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu sejatinya pernah menjelaskan rincin asal-muasal rumput JIS yang diakininya telah sesuai standar FIFA saat berbincang bersama Dahlan Iskan di podcast yang tayang di Youtube, Anies menjelaskan rumput JIS murni didatangkan dari dalam negeri tepatnya dari Boyolali, Jawa Tengah rumputnya dari Boyolali ada campuran sintetisnya hybrid jadi hybrid rumput sintetis dan ada rumput alami ungkap Anies dilansir pada Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 Anies menerangkan alasannya memilih rumput sintetis karena fungsinya untuk mengikat akar sehingga menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah pada rumput itu bisa diangkat kapan saja rumputnya berstandar FIFA dari Boyolali jadi di kaki gunung merapi ada tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional dan itu berstandar FIFA dan yang diekspor kemana-mana ungkap Anies mendengar asal rumput JIS dari Boyolali, jurnalis senior Dahlan Iskan sontak terkaget-kaget itu milik perusahaan, atau perorangan, atau milik petani tanya Dahlan penasaran nggak, itu ada usahanya milik perusahaan jawab Anies bibit rumput dari kaki gunung merapi itu kemudian diangkut ke Jakarta dan dikembangkan selamat untuk Boyolali yo ternyata ada rumput yang diekspor yang memenuhi syarat standar FIFA seru Dahlan selamat menikmati selamat menikmati